Intro Dilansir dari Islam Post Telepon ambulans untuk sang ibu Anis tidak sebut jabatan Ceritanya viral Instagram Dinas Kesehatan DKI mengisahkan ketawaduan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan saat menelpon ambulans DKI untuk mengantar ibunya Aliyah Rashid Baswedan ke rumah sakit Cerita ini pun menjadi viral di medsos lantaran Anis tidak menyebutkan jabatannya ketika menelpon ambulans Anis kemudian menceritakan kembali peristiwa yang terjadi pada minggu lalu itu Bermula ketika ibu Anis mengalami masalah syaraf dan tidak bisa bergerak Karena kondisi itu ibu Anis tidak mungkin dibawa ke rumah sakit sendiri tanpa bantuan Oleh sebab itu Anis menelpon 112 atau 119 untuk layanan emergency sekitar pukul 23.00 WIB Jadi kita telpon ambulans dan kira-kira 25 menit ambulans datang dan dibawa dengan menggunakan kerak Apa itu namanya alat untuk membawa orang yang tidak bisa digerakkan Jadi seperti tandu lalu dibawa ke rumah sakit Ucap Anis kepada wartawan di pasar induk keramat jati Jakarta Timur Anis mengaku tidak menyangka peristiwa itu ditulis oleh seseorang dan jadi rame dibahas Sejak awal Anis memang tidak menyebut jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta saat menelpon ambulans Kalau saya telepon minta bantuan ambulans ya Saya kontak sebagai orang yang membutuhkan ambulans Tidak perlu, tidak penting jabatannya Kata Anis Anis mengungkapkan petugas ambulans gawat darurat DKI Jakarta merespon teleponnya dengan cepat dan profesional Meski tidak tahu bahwa yang menelpon adalah gubernur DKI Saat tahu para petugas itu terkaget-kaget Memang waktu mereka datang itu mereka tidak tahu di rumah saya Dan pas masuk ruangan saya lagi ganti baju Jadi waktu saya datang mereka jondel-jondel kaget gitu Itu saja ucap Anis Anis pun ikut menemani ibunya menuju rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan Dia memuji layanan yang diberikan oleh petugas ambulans Bagus, satu cepat datang Kedua sangat profesional Jadi dilayani, dicek jantung, tekanan darah, dicek apakah ada masalah-masalah yang genting Baru kemudian dibawa Dan saya ikut sama-sama ambulans sekitar jam 11 malam Sebelumnya diberitakan cerita tentang Anis itu diunggah ulang oleh akun Instagram Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ketika petugas masuk ke dalam kediaman pasien Petugas terkejut karena ternyata yang sedang emergensi itu ibunda dari orang nomor 1 di DKI Setelah penanganan oleh petugas AGD ibunda orang nomor 1 DKI itu pun dievakuasi menuju RS terdekat Dan tetap orang nomor 1 di DKI ini ikut ke dalam ambulans duduk di bagian belakang menemani ibunda tercinta Demikian keterangan di akun Instagram Dinas Kesehatan DKI Ahad 5 Mei Penulis cerita itu mengaku kagum atas sikap Tawadu Anis meski menjawab sebagai gubernur Anis disebut tetap menjalankan prosedur standar saat menghubungi emergensi Meskipun engkau orang nomor 1 di DKI Namun tetap engkau mengikuti SOP yang berlaku dengan menghubungi layanan emergensi 112 dan 119 Seperti masyarakat biasa pada umumnya Dan engkau pun ikut mendampingi ibundamu di dalam ambulans Bukan mengiring dengan mobil mewah mahalmu bebernya